Inter Milan, ditahan imbang ketika bertandang ke markas Juventus dalam lanjutan Liga Italia Seria Pekan ke-13 pada hari Senin Binihari. Bermain di Allianz Stadium Turin, duel bertajuk derby di Italia itu berakhir sama kuat 1-1. Juventus mencetak gol terlebih dahulu melalui Dusan Vlahovic pada menit ke-27 yang membuat mereka unggul 1-0. Namun, 6 menit berselang Inter menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol Lautaro Martinez. Hasil ini tidak mengubah posisi Inter Milan di puncak klasemen sementara Seri A, dengan koleksi 32 poin dari 13 laga. Sedangkan Juventus berada satu level di bawahnya, dengan mengumpulkan 30 poin atau terpaut dua angka dari pasukan Simone Inzaghi. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menegaskan bahwa pasukannya mengambil poin penting setelah bertandang ke markas Juventus. Nera Zuri mempertahankan keunggulan dua poin mereka di puncak klasemen, ketika Lautaro Martinez segera membalas gol pembuka Dusan Vlahovic. Kami berhasil mengambil poin penting di sini mengingat bagaimana hal itu terjadi. Ungkap Simone Inzaghi kepada DAZN usai pertandingan. Sangat sulit untuk mencetak gol melawan Juventus, terutama ketika mereka sudah unggul. Jelas kami seharusnya bisa tampil lebih baik dan menutup peluang Vlahovic untuk mencetak gol itu. Kami tetap konsentrasi dan tidak menciptakan banyak peluang di babak kedua, namun melawan tim kuat seperti Juventus yang pantas berada di peringkat kedua klasemen, kami berhasil mengambil poin di kandang mereka. Kami ingin datang ke sini dan menang, namun mengingat apa yang terjadi, maka meraih satu poin juga merupakan hal yang positif. Ini sudah merupakan kemajuan dibandingkan musim lalu, di mana Inter kalah kandang dan tandang di Serie A. Gelandang Juventus, Adrian Rabio menegaskan bahwa hasil imbang di kandang melawan Inter merupakan hasil yang bagus. Dian Connery memimpin lebih dulu dalam derby di Italia malam tadi melalui Dusan Vlahovic, namun disamakan sebelum jeda babak pertama oleh Lautaro Martinez. Saya pikir ini adalah hasil yang bagus. Tentu saja kami ingin menang, namun Inter adalah tim yang sangat sulit untuk dihadapi. Kami bahkan belum memasuki pertengahan musim, sehingga kami punya waktu untuk meraih lebih banyak poin. Ungkap Rabio kepada DAZN Untuk gol Lautaro, kami semua terlalu tidak seimbang dan mereka melakukan umpan panjang. Kami sudah tahu bahwa kami harus lebih menjaga Lautaro, tetapi kami tahu mereka kuat dan saya pikir ini adalah poin yang bagus. Babak kedua lebih berimbang dan tidak banyak peluang. Saya melihat gelasnya setengah penuh, maka kami pasti akan tampil lebih baik di pertandingan mendatang. Tutup gelandang Bianconeri tersebut. Beberapa media Italia seperti Tutosport dan para penggemar Juventus, telah berpendapat bahwa gol penyeimbang Inter dari Lautaro Martinez seharusnya dianulir. Seperti diketahui, Lautaro menyamakan gol pembuka Dusan Vlahovic di menit ke-33, di mana Matteo Darmian merebut bola dari Federico Chiesa di lini tengah, dan memicu pergerakan Inter yang membuahkan gol. Surat kabar yang berbasis di Turin, Tutosport dan beberapa penggemar Bianconeri pun berpendapat ada kesalahan dari Wasid dan Villar, karena tidak menganggap hal yang dilakukan Darmian sebagai pelanggaran, yang terlihat seperti menyikut wajah Chiesa. Namun, DAZN menunjukkan tayangan ulang dari berbagai sudut yang mengonfirmasi bahwa lengan Matteo Darmian berada di dada Chiesa dan tidak ada kontak dengan wajahnya. Pakar Wasid Italia, Luca Marelli juga sepakat bahwa Villar tidak boleh melakukan intervensi, karena hal itu adalah duel fisik, bukan sikutan. Marelli juga mencatat bahwa Juan Cuadrado tidak berhak mendapatkan kartu merah atas sepak terjangnya terhadap Filip Kostik. Cuadrado mendapatkan bola terlebih dahulu dan meneruskannya, sehingga yang paling maksimal dia terima adalah kartu kuning. Back sayap Inter Milan, Juan Cuadrado mendapat sambutan negatif dari para penggemar Juventus sekembal dan siap membela Nerazzurri untuk pertandingan Serie A melawan mantan klubnya Juventus, namun ia bermain dari bangku cadangan. Seperti diketahui, Cuadrado bergabung dengan Inter sebagai agen bebas pada musim panas lalu setelah kontraknya dengan Bian Connery berakhir. Pemain asal Colombia itu menghabiskan delapan musim di Turin dengan mencetak 26 gol dalam 314 pertandingan dan memenangkan lima gelar Serie A. Mantan penggemarnya mencemooh ketika juru bicara stadion mengumumkan susunan pemain beberapa menit sebelum kickoff. Setiap pemanasan yang ia lakukan dan setiap sentuhan bola yang ia mainkan saat menggantikan doom freeze, sorakan dan siulan penonton tuan rumah tak henti. Meski begitu, sang pemain kelihatan sama sekali tak terganggu dengan sambutan negatif tersebut, dan mampu tampil cukup bagus meskipun baru pulih dari cedera. CEO Inter Milan, BP Marotta dikabarkan telah memperpanjang masa baktinya dengan klub hingga tahun 2027. Marotta memiliki kontrak dengan Inter yang berlaku hingga tahun 2025, namun kedua pihak memutuskan untuk memperpanjang kesepakatan dengan memundurkan tenggat waktu dua tahun lagi. Menurut Gazeta dello Sport, kabar tersebut diumumkan pada pagi ini saat rapat direksi klub. Laporan menjelaskan bahwa Presiden Steven Zhang menghadiri pertemuan tersebut melalui panggilan konferensi video. Pembaruan kontrak ini dilakukan berkat hasil sukses yang dicatat selama masa jabatan Marotta di klub. Inter telah memenangkan satu gelar Scudetto, dua trofi Coppa Italia, serta dua piala Super Italia dan mencapai final Liga Champion di bawah pengawasan BP Marotta. Seperti diketahui, sang CEO memulai karirnya sebagai pencari bakat di Faresse, dan secara bertahap naik ke hirarki sepak bola Italia untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu direktur paling terkenal di Eropa. Laporan menjelaskan bahwa Inter juga siap memperpanjang kontrak direktur Piero Auxilio dan asistennya Dario Bacin. Inter Milan, sukses menempatkan delapan pemainnya plus pelatih Simone Inzaghi dalam nominasi penghargaan Grand Gala Del Calcio musim 2022-2023. Grand Gala Del Calcio merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemain Sepak Bola Italia untuk memberikan penghargaan kepada para pemain dan pelatih terbaik selama musim seri A. Acara untuk edisi 2022-2023 ini dijadwalkan pada tanggal 4 Desember mendatang. Seperti dilansir FC Internews, pihak penyelenggara telah mengumumkan para nominasinya dalam konferensi pers baru-baru ini yang diadakan di kantor pusat Bonelli Rede. Banyak pemain Nerazzurri yang masuk dalam nominasi, dimulai dengan penghargaan untuk kategori pelatih terbaik. Simone Inzaghi akan bersaing dengan Luciano Spalletti dan Maurizio Sarri sebagai coach of their Serie A 2022-2023. Selain itu, 24 pemain masuk dalam nominasi penghargaan Best XI Line Up, termasuk delapan pemain dari Nerazzurri. Mantan keeper Inter, Andri Onana dinominasikan sebagai keeper terbaik. Penjaga gawang yang kini memperkuat Manchester United akan bersaing dengan Maikma Ignan dan Guglielmo Vicario. Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries dan Federico Di Marco akan bersaing memperebutkan lini pertahanan terbaik. Dua lini tengah Nerazzurri, Nicolo Barella dan Hakan Calhanolo juga masuk penghargaan tersebut, serta hal serupa juga terjadi pada striker andalan Inter Lautaro Martinez. Inter juga masuk nominasi kategori klub terbaik bersama Napoli dan Fiorentina. Terakhir, pemain muda Nerazzurri Giovanni Fabian masuk penghargaan pemain muda terbaik seri B, menyusul kiprah hebatnya di Regina musim lalu. Back Inter Milan, Benyamin Pafar mengatakan bahwa dirinya sangat ingin segera kembali beraksi dan mengungkapkan kerinduannya kepada para fans. Pafar akan terus berjuang untuk memulihkan cederanya karena dirinya sudah tidak sabar untuk bisa kembali tersedia di squad Simone Inzaghi. 20 hari telah berlalu sejak Pafar mengalami cedera dislokasi tendon Patella, dan menurut perkiraan sang pemain akan pulih pada Januari 2024 mendatang. Namun, Pafar akan berusaha untuk siap membantu Inter sebelum memasuki akhir tahun 2023. Cedera yang dialaminya saat melawan Atalanta tentu tidak bisa dianggap remeh, namun pemain asal Perancis itu ingin berusaha semaksimal mungkin untuk pulih secepatnya. Para fans Nerazzurri tak henti-hentinya berkomunikasi dengan ex-pemain Bayern München tersebut melalui media sosial. Bahkan baru-baru ini, Pafar menyampaikan pesan kepada penggemar Inter bahwa dirinya sangat berharap bisa segera kembali bermain. Saya merindukan kalian, saya sudah tidak sabar dan akan segera kembali. Tulis sang pemain melalui akun Instagram. Inter Milan, dilaporkan siap mempertimbangkan tawaran untuk Davi Klassen pada jendela transfer Januari mendatang. Nerazzurri merekrut gelandang berusia 30 tahun itu secara gratis dari Ajax pada musim panas kemarin. Namun, Klassen belum memberikan kontribusi nyata untuk Inter sejauh ini dikarenakan menit bermain yang sedikit. Oleh karena itu menurut FC Internews, manajemen klub siap berpisah dengan sang pemain paling cepat pada bulan Januari. Laporan mencatat bahwa lini tengah skuad asuhan Simone Inzaghi kini sudah terbentuk dengan Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Henrik Mkhitaryan menjadi tiga starter reguler. Sementara itu, Davide Fratesi adalah alternatif pertama dan telah bermain secara reguler, baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti di babak kedua. Terlebih lagi, Christian Aslani secara bertahap telah membuktikan kemampuannya dan kini sering mendapat kesempatan bermain. Dengan demikian, peran Klassen di lini tengah Inter pun menjadi tidak jelas, yang membuatnya sebagai surplus di skuad Inter. Nerazzurri mungkin bersedia menerima tawaran untuk Klassen, dengan klub Super League Turki, Trabzonspor dilaporkan tertarik mendatangkan sang gelandang. Inter Milan, baru-baru ini telah membuka pembicaraan pembaruan kontrak dengan gelandang mereka Nicolo Barella. Nerazzurri telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir dengan mengerjakan kesepakatan baru untuk pemain kunci di skuad Simone Inzaghi. Gazeta dello Sport merinci bagaimana Inter baru-baru ini bertemu dengan agen Barella, untuk memulai negosiasi kontrak baru sang gelandang. Kedua pihak akan segera mengadakan pertemuan lanjutan, dan ingin segera merampungkan kesepakatan baru. Meskipun tidak ada hal yang mendesak, namun tidak ada pihak yang ingin menunda kesepakatan, dan indikasi saat ini menunjukkan bahwa kontrak baru dapat ditanda tangani pada minggu-minggu awal tahun 2024. Barella saat ini mengantongi gaji sekitar 5 juta euro net per musim, plus bonus senilai 1 juta euro, di mana kesepakatan saat ini akan berakhir pada tahun 2026. Idenya adalah untuk memperpanjang masa tinggal sang pemain di klub hingga tahun 2028, dengan sedikit menaikkan gajinya. Inter Milan, dilaporkan akan merekrut Mehdi Taremi dari Porto dengan dua faktor utama. Menurut FC Inter News, yang mengidentifikasi bentuk permainan yang ditunjukkan oleh Marco Arnautovic, dan harga yang diminta untuk Taremi sebagai dua hal yang menentukan. Seperti diketahui, pengaruh Arnautovic sejauh ini masih terbilang cukup kecil dan terlebih lagi sang striker telah melewatkan beberapa pertandingan Inter akibat mengalami cedera. Arnautovic diperkirakan akan kembali fit sepenuhnya setelah jeda internasional. Oleh karena itu, tentu akan ada peluang bagi pemain Austria tersebut untuk bermain dan membuktikan diri. Jika Arnautovic mampu tampil sebagai cadangan yang sah bagi para striker kunci, dengan mencetak enam hingga tujuh gol sepanjang musim serta memberikan titik referensi fisik dalam serangan, maka Inter kemungkinan akan tetap bersamanya. Namun di sisi lain, jika Arnautovic tak kunjung tampil bagus atau kurang fit dalam beberapa minggu mendatang, maka pendirian Inter bisa berubah. Dengan jadwal pertandingan yang sulit di berbagai kompetisi, maka kedalaman skuad akan menjadi kuncinya. Dan jika Inter kurang percaya pada Arnautovic, mereka akan secara serius mempertimbangkan untuk merekrut Tareni pada awal Januari. Meski begitu, harga yang diminta Porto juga akan menjadi sangat penting. Inter bersedia menginvestasikan 6-7 juta euro jika mereka merasa pemain seperti Tareni diperlukan untuk memperkuat skuad mereka. Namun Inter tidak akan menyetujui kesepakatan dengan biaya lebih tinggi jika Porto terus bersikeras, dan akan menunggu hingga bulan Juni mendatang untuk merekrut Tareni secara gratis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!